11 paus maksudnya jenis pilot kembali terdampar di pantai Lejaka, Kabupaten Sabu, Raijuan, Nusa Tenggara Timur dan mati. Satu paus pilot yang terdampar dipastikan dalam keadaan hamil. Satu ekor paus yang terdampar itu sempat diselamatkan warga dan nelayan setempat kembali ke laut. Namun paus berukuran 7 meter kembali ditemukan terdampar di pantai oleh warga dalam keadaan mati. Paus jenis pilot siri pendek ini diperkirakan sedang hamil saat terdampar dan ditemukan warga. 2,5 sampai 6 meter artinya ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa. Bahkan sudah terindikasi bahwa ada yang 7 meter, kurang 7 meter itu sudah hamil. Nah sehingga kemarin sempat ditemukan kembali yang 7 meter itu ada indikasi dia paus yang terdampar kemarin itu adalah paus yang hamil. Sebelas paus jenis pilot yang mati itu dikuburkan di pesisir pantai Kabupaten Raijuan, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah alat berat diturunkan karena ukuran paus yang mencapai 2 hingga 7 meter. Sebelas paus yang terdampar ke pantai itu terjebak laut surut. 10 hari sebelumnya seekor paus biru berukuran panjang 29 meter dan berat lebih dari 1 ton ditemukan terdampar dan mati di pantai Nunhila, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Paus biru yang menjadi salah satu normalia langka dan dilindungi itu diduga mati karena sakit sebab tidak ditemukan sampah plastik ataupun luka akibat muda tajam pada tubuhnya. Lebih lengkap terkait fenomena paus terdampar yang terjadi selama 2 pekan terakhir di perairan Nusa Tenggara Timur. Kita terhubung bersama Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau BKKPN Kupang, Ikram Sanghaji. Selamat sore Pak Ikram. Selamat sore. Pak Ikram mungkin Anda bisa jelaskan apa penyebab hiu ini 2 pekan kami sudah tanyakan tadi, 2 pekan berturut-turut apa namanya terdampar. Memang kondisi laut di sana sedang pasang sedangkan mereka katanya mengikuti pelangton-pelangton yang menjadi makanannya ke arah-arah laut yang sudah tidak begitu dalam. Anda bisa jelaskan? Baik, Provinsi NTT itu merupakan perairan yang merupakan daerah distribusi dan pemenculan cetasea. Cetasea termasuk 18 jenis paus dan 12 jenis lumba-lumba serta 1 jenis dugong. Nah untuk paus hasil monitoring dan pengamatan pemunculan di Taman Nasional Perairan Laut Sawu itu terjadi pemunculan sepanjang tahun. Jadi setiap bulan akan muncul paus ini biasanya beruaya dari perairan Laut Seram kemudian Laut Bandar dan hasilnya masuk ke Taman Nasional Laut Sawu yang luasnya 3,35 juta hektare. Nah Laut Sawu ini merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang terluas di Asia dan dikelola oleh BKK PN Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah fenomena paus terdampar, paus trending ini adalah fenomena alami karena memang daerah ruwayanya. Dan paus ini biasanya pada malam hari dia akan melakukan pergerakan ke arah pantai. Selain untuk mencari makan, dia juga akan melakukan penyesuaian terhadap suhu tubuhnya. Nah jadi yang terdampar kemarin pada tanggal 30 di desa Leudeu, Kecamatan Raijuwa, Kabupaten Sabu Raijuwa, itu terdapat 11 individu paus yang jenisnya adalah jenis pilot paus. Jadi paus pilot seri pendek, kemudian kami mendapatkan informasi pada pagi hari sekitar pukul 10. Dan daerah tersebut adalah daerah remote, sehingga sulit sekali kita melakukan pandu untuk menyampaikan kepada masyarakat atau warga terkait dengan cara penanganan yang baik. Sehingga agak sulit. Nah inilah yang menyebabkan 11 paus tersebut, 10 diantaranya pada hari pertama itu tidak dapat diselamatkan dan satu individu bisa diselamatkan. Walaupun pada besoknya itu ditemukan lagi paus yang sudah diselamatkan, dia balik lagi. Saya menduga pada saat kami mendapatkan laporan, baru 4 individu saya menyampaikan ke tim bahwa tetap dipantau karena paus pilot ini akan melakukan pergerakan secara bergerombol. Tidak akan mungkin dia akan mendapatkan dalam jumlah yang di bawah 10 individu. Dan juga ternyata benar ada 11 individu karena pengalaman kami melakukan pemantauan, kemudian pengandalian terhadap sprintingnya. Pak Ikram, Anda sebut tadi ini sudah menjadi fenomena alam, mereka biasa bergerombol sehingga ditemukan dalam jumlah banyak dan Anda sebut tadi warga di sana belum tersosialisasi cara menangani yang baik. Cara menangani yang baik sebenarnya bagi paus-paus yang terdampar seperti apa Pak Ikram? Nah jadi sebenarnya kementerian Kelautan dan Perikatan bekerjasama dengan beberapa NGO yang yang praktisi terhadap mamalia laut termasuk pausnya, kami sudah melakukan pelatihan dan bintek terhadap masyarakat. Hanya saja lokasi tersebut belum kita sentuh dan pada akhirnya juga sulit kita melakukan pemanduan melalui telepon. Nah harusnya dalam penyelapanan menggunakan terpal plastik yang ditaruh di atas dasar perairan, kemudian airnya bisa tergenangi, karena paus ini adalah mamalia, dia bernafas dengan paru-paru. Sebenarnya dia lebih bertahan pada saat berada di udara terbuka. Hanya saja karena masyarakat, tapi saya apresiasi keinginan masyarakat untuk menyelamatkan. Hanya saja cara menyelamatkan itu mereka mendorong dan di daerah intertidal, daerah pasang surut, sebenarnya banyak batu karang dan karang. Nah ini pada akhirnya tubuh paus. Mengalami luka ya Pak ya? Mengalami luka sejujur tubuhnya. Pak Ikram, kalau dua pekan lalu, sekitar tanggal 21 Juli ya ada paus biru, itu juga fenomena yang sama terjadi ya mencari makan, ya memang ada pergerakan, ini menjadi fenomena biasa yang terjadi secara berkala begitu? Ya, kalau untuk paus biru yang ditemukan mati dan terdampar di pantai Nunhila, Kota Kupang pada tanggal 21 Juli, saya melakukan pemantauan langsung di lapangan dan juga ikut memimpin tim dalam melakukan penanganan. Pada saat saya melakukan pemeriksaan morfologi, itu tidak terdapat luka dalam bentuk tombak atau sehatan dari propeller atau kapal. Kemudian ukurannya itu mencapai 29 meter. Nah 29 meter ini merupakan suatu paus yang kurang sudah sangat dewasa. Jadi ukuran sebetulnya di alam, paus itu berukuran, paus biru ya, itu sampai 33 meter. Nah, kami temukan 29 meter dan pada saat itu saya mengambil skenario bahwa paus ini tidak bisa dikuburkan di sekitar tempat stranding. Tapi karena saya melihat bahwa banyak sekali warga yang berkerumun hampir seribu orang dan lebih dari seribu dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penguburan di lokasi tersebut. Sehingga saya memerintah tim untuk tidak lakukan pengamanan. Dan saya mendapatkan data malam itu, saya melakukan, mengecek data, data pergerakan arus, kemudian kecepatan arus. Dan saya beri kesimpulan bahwa paus ini harus dibiarkan dia terbawa arus keluar dari pantai, kemudian akan kita tarik keluar dari lokasi tersebut. Pak Ikram, singkat saja untuk mencegah fenomena, karena fenomena masih terus berjalan, untuk mencegah jangan sampai lebih banyak lagi paus yang terdampar. Ada upaya yang akan dilakukan atau tengah dilakukan? Singkat saja, Pak. Saya kira karena kematian dan strandingnya bukan karena destraktif, artinya ada aktivitas manusia, baik melalui kapal ataupun ini. Dan kami juga menemukan bahwa di dalam usus dan perut paus tidak terdapat sampah plastik. Nah sehingga ini untuk penanganannya, saya kira kami belum bisa menjangkau ke sana. Yang kami utamakan adalah jika trending terdampar, itu penanganannya harus benar dan cepat. Oleh karena itu bisa bekerja sama dengan warga, diberi edukasi semacam itu ya, Pak. Terima kasih Pak Ikram Sanghaji, bergabung bersama kami Kepala BKKPN Kupang. Terima kasih. Terima kasih, Pak.